Halo semuanya, disini Shura8, dan pada video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya kita membaca atau bermain di map Miramar dengan baik. Seperti yang kalian lihat disini ya, disini udah gue gambarin, kalau misalkan di Arangel itu adalah 8 circles, atau yang gue sebut 8 circles, disini gue sebutnya 9 circles. Dan disini banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi karena Miramar itu menurut gue map yang paling susah ya ketimbang Arangel. Karena circle-nya juga kadang random, dan juga suka ngebanting ke arah-ara yang kalau misalkan kalian belum pernah pelajarin, kalian akan cukup kaget ya disini. Oke, jadi disini kalau kalian sadari juga, di pinggir-pinggiran ini beberapa ada yang gue sengaja kenain circle-nya, ada beberapa yang gak. Contohnya kayak gini nih, gitu. Ini gue jarang banget ngeliat dia bener-bener kebanting ke arah kiri gitu, biasanya tengahnya di crater field. Begitu juga dengan circle yang ketiga ya. Dia jarang banget tengahnya itu ada di ladang-ladang di bawahnya tiara nih. Dia biasanya tengahnya itu ada di elah zahar. Sama, kenapa sih kalau misalkan yang disini, di ladang-ladang ini, kenapa tebingnya bisa sampai kiri gitu? Karena gak, jarang banget circle yang kayak gini nih contohnya nih. Nah ini biasanya overlap dari circle-circle yang lain ya, dan kalau misalkan kita mau bahas yang overlap-nya juga, itu banyak banget kan kemungkinan circle-nya. Jadi makanya gue buat 9 circle aja. Oke, jadi gini, kalau misalkan kita ngomongin soal miramar ya, ada beberapa circle yang keliatannya itu seperti circle 1, tapi sebenarnya itu gak circle 1. Contohnya seperti ini. Oke, kasusnya. Kalau 1, 2, 3 ini wajar. Nah, ini 4 ini nih. Kalau kita liatin ya, kita pelajarin ya. Oke. Ups. Gini lah ya. Oke. Oke, kalau kita pelajarin nih, ini udah dari deket udah jelas. Oke, jadi tebing-tebing ini nih, tebing-tebing ini, ini tuh sebenarnya gak masuk circle. Kalau misalkan kita ngomongin soal di PUBG ya, itu kan kalian tau sendiri kalau misalkan 3, 4 itu pasti menjauhi air. Pasti lane ratio-nya itu 1. Jadi sebenarnya kita bisa bilang kalau tebing-tebing ini tuh sebenarnya air. Oke, jadi kan sisa circle-nya cuma segini nih. Ini kita keluarin ya. Merah ini kita keluarin ya berarti ya. Berarti sisa circle-nya kan ter sayangin ini. Segini aja ya. Nah, kemungkinannya itu cuma tinggal-tinggal berapa circle nih paling gak nih. Kita pakai cat warna kuning misalkan. Paling kayak gini. Circle keduanya kayak gini. Ya kan? Atau mungkin kayak gini. Atau mungkin seterusnya kayak gini. Nah, udah pasti nih. Kita lihat nih tengahnya apa. Kalau misalkan kita mau bikin circle ya. Kayak dulu pertama kali gue turnamen ke Malaysia itu. Gue lagi turnamen. Sesudahnya itu gue tonton replay dan langsung gue gambar Microsoft Paint. Kayak gue mau cari nih titik tengahnya tuh di mana sih. Oke, kemungkinan ngebantingnya adalah 1, 2, palingan 3. Nah, yang selalu ngebanting tuh ke arah mana gitu. Yang selalu di tengah tuh di arah mana. Makanya kalau misalnya kalian tahu. Yang udah sering banget lawan AW8 atau AW Sabit. Sebelumnya karena gue tuh selalu ngambil puncak bukit ini nih. Kenapa? Karena dia itu ada di tengah-tengahnya gitu. Dan kalau misalnya emang mau ngebanting ke bawah itu gak susah juga rotasinya. Oke, nah ini harus kalian tahu dulu nih guys. Jangan baca circle cuman kayak, oh ini circle 1. Santai aja. Padahal ini sebenarnya udah circle kedua kita sebut ya. Karena apa? Karena gue ulangin lagi. Karena tebingnya itu sama lautannya itu ada di sini gitu. Jadi udah pasti ini gak usah dihitung lah gitu ibaratnya. Endingnya itu udah cuman 2 kemungkinan ini. Nah, oke. Sekarang kita ngebahas soal gue hapus aja biar gak ribet. Oke. Nah, sekarang gue ngebahas soal misalkan circle limpir amari itu juga. Kalian tergantung masuknya itu dari mana. Makanya gue selalu bilang kalau misalkan kalian turun di tengah. Itu akan enak banget. Contohnya kayak liquid. Kayak AG di power grid. Atau mungkin AFF juga di power grid. 17 di San Martin. Nah, tim-tim yang udah di tengah. Contohnya kayak NC nih dia di Labianita. Tim-tim yang udah di tengah itu enak banget masuknya ke tempat yang lain. Kenapa? Karena contohnya gini deh. Misalkan kita turun di Pekado. Oke. Kita mau bahas soal circle 1 dulu nih guys. Menurut kalian gimana entry pointnya? Oke, kita ngebahas soal entry point. Di Miramar itu, kendaraan itu nomor 1. Kalau kalian punya motor banyak, itu udah pasti enak banget. Tapi kalau kalian gak punya kendaraan, misalkan kendaraan kalian apa deh? Bagilah atau mungkin bus. Itu udah pasti kalian susah banget buat rotasi. Jadi kalian harus sesuaiin juga nih guys. Sama timing. Waktu kalian nge-loot juga nih. Jangan kayak asal kayak. Oke. Gue biasanya looting 2 menit. Gue looting 2 menit juga gitu. Jangan kayak gitu guys. Kalian juga harus sesuaiin sama kendaraan yang kalian punya. Kalau misalnya kalian punya Mirado. Kalian punya motor. Mungkin kalian bisa loot sedikit lebih banyak. Kenapa? Karena rotasi kalian akan lebih mudah. Ketimbang sama yang punya kendaraan ya. Bagi sama bus misalkan. Oke. Nah, kita ngebahas soal circle 1 dulu nih guys. Skenaryonya adalah tim kita turun di Pekado. Oke. Dan kita akan masuk ke circle pertama ya. Yaitu di Creator Field. Circle 1 ya. Ini bener-bener circle 1 nih. Utuh. Gak ada air. Gak ada tebing. Oke. Gimana cara kita masuk ya guys? Oke. Kalau misalnya kalian perhatiin liquid juga. Mereka biasanya itu ya. Di sini nih ada naikan nih. Oh iya. Kunci juga untuk kalian yang main di Miramar. Selalu perhatikan mapnya. Di Miramar itu akan ada jalan setapak seperti ini nih guys. Contohnya nih. Semoga jelas ya. Nih. Perhatiin nih guys. Ada kan kayak agak sedikit lebih kuning nih. Perhatiin. Nih. Oke. Terus di sini juga ada nih. Di atas graveyard. Nah. Kalian harus perhatiin itu nih guys. Karena itu jalan setapak yang benar-benar penting. Dan sebisa mungkin kalian selalu harus ngelewatin jalan setapak itu. Contohnya kayak gini nih. San Martin. Nah. Itu ada jalurnya. Contohnya kita dari skenario kita dari Pekado. Oke. Entry pointnya itu biasanya dari sini. Oke. Masuk. Atau mungkin kalian dari power grid. Masuk. Gitu. Gak mungkin kalian lewat sini. Kenapa? Itu musail kalian. Ya. Kesini. Paling kan kesini bisa. Tapi susah ya. Kalian takut kebegal sama orang power grid. Sama kebegal dari San Martin kan. Susah. Gak mungkin juga kayak gini nih. Malah masuknya nih. Gak mungkin. Itu. Gak make sense. Menurut gue. Set. Muter. Contohnya lagi. Misalkan. Set. Kalian masuk lewat mana. Paling kan sini bisa nih. Set. Tapi agak susah. Gitu. Ini ada jalan sedikit. Ya lebih susah sih. Segini mungkin lebih bagus nih. Jalur kedua. Set. Tapi tetap aja kalian lewatin rumah ini. Tetap aja kalian lewatin monte. Bener kan? Nah. Jadi gitu guys. Kalian harus perhatiin. Tim-tim luar. Gimana mereka rotasi. Dan lewat jalur mana gitu. Kalian harus perhatiin. Dan kalian harus make sure. Itu bisa kalian. Lewatin gitu. Dengan tempat waktu. Maksud gue adalah. Sebagian game leader yang baik. Atau scout yang baik. Kalian harus bisa. Nghafalin semua spot-spotnya itu. Jadi kalian harus tau persis. Kalian harus lewat mana. Ketika book. Kebuka circle 1. Di meramar. Kalian harus tau. Oke. Gue udah punya gambaran. Gue akan looting berapa lama. Dan gue akan. Gimana cara gue kesananya. Oke. Kalian bisa masuk lewat sini. Oke masuk nih. Di sini ada nih. Naikkan. Tep. Dapet lah kalian tempat-tempat. Kalau kalian perhatiin liquid juga ya. Dia tuh. Selalu lewat sini. Antara jalur sini. Atau jalur power grid. Nah. Dia akan selalu dapet tempat ini nih guys. Dan usahain banget. Kalian selalu ngambil high ground. Di meramar. High ground is everything. Kalau kalian punya rumah di atas bukit. Contohnya di rumah ini nih. Rumah-rumah ini nih. Atau rumah-rumahnya di atas sini. Mungkin di map ini gak ada. Karena ini map lama ya. Kalau kalian udah punya rumah ini. Udah enak banget. Kalian juga turunnya juga kenceng. Ya kan. Misalkan kalian punya mirado. Ya hati-hati kebalik aja. Jangan sampai kebalik. Kalian turunnya cepat. Dan susah ditembak musuh. Dan kalian lebih tahu. Exactly compound mana. Oh ini compound ini 4 orang. Compound ini 2 orang. Oh ini orang gak split. Ini sama ini. Kenapa? Kenapa kita bisa bilang gitu. Misalkan mereka gak sayang tembak-tembakan nih. Misalkan kelihatan nih. Compound yang A. Keluarin 2 orang. Untuk pindah ke compound 1 lagi. Oh ini orang tinggal 2 orang nih. Yaudah kita push aja berempat. 4 lawan 2 itu udah pasti free kill. Gitu. Jadi kalian juga harus make sure. Kalau kalian mau nge-split. Sebaliknya juga. Kalian mau nge-split. Kalian harus tahu. Kalau sekitar kalian tuh gak tahu. Kalau kalian nge-split gitu. Oke. Atau gak pilih lah tempat. Kalau mau nge-split. Pilih lah tempat yang susah untuk di-bridge. Atau di-push sama musuh. Contohnya rumah-rumah yang kayak gini. Rumah-rumah yang kayak high ground tipikalnya. Dan kalau mobil mau naik. Harus kayak. Apa ya. Gak ada halangan untuk ditembak gitu. Istilahnya kayak. Mobil naik. Kalian udah bisa nembak dari atas rumah gitu. Anggap kan ya maksud gue. Kayak. Jangan yang kayak cari yang kayak rumah yang kayak. Banyak liku-likunya. Contoh kayak ladrillera nih. Lumayan susah. Kalau di-dev berdua. Karena dari sini juga bisa ketembak. Dari sini bisa ketembak. Dan ketika mobil mau naik nih. Ini banyak banget kayak undakan gitu. Yang ngebuat kalian tuh. Vision untuk nembaknya susah. Dan kalian bener-bener harus kasih badan banget. Untuk nembak. Ngespray mobil itu. Dan di PUBG itu. Kalau misalnya kalian kasih full body. Itu. Kalian hitungannya udah mati. Pasti. Oke. Nah. Kita udah kelahan ngebahas itu. Kita ngebahas soal. Kita di PKD udah. Ini circle 1 udah nih. Oke. Kita ngebahas jadi PKD udah. Itu udah terlalu enak lah ya. Mepeh. Tempatnya. Ngebahas dari mana dulu nih guys. Biasanya kalian turun di Los Leones. Biasanya ya. Tim-tim itu banyak banget turun di Los Leones. Jadi gue akan ngebahas soal. Lewat Los Leones. Sorry. Oke. Misalkan kita ngebahas soal Los Leones guys. Kalian biasanya ngambil gudang ini. Misalkan. Atau gudang ini. Rata-rata orang ambil. Oke. Circle-nya mau kemana dulu nih. Oke. Circle-nya. Misalkan circle ke berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Circle ini. Kalian tau dong. Kalian udah harus kebayang nih. Kalian lewat mana sih persisnya gitu. Lewat sini bisa nih. Lewat sini bisa. Tergantung juga. Ada gak orang yang lewat-lewat. Turun di komplek-komplek sebelah. Dan kedarian kalian apa. Kalau misalkan kedarian kalian Mirado. Ya yang jaga satu ya. Most likely kalian akan bisa lewat lah. Nah kalian harus pikir ke arah sana juga. Ketika kalian turun. Make sure. Dimana aja sih kira-kira yang ada orang ya. Nah jadi menurut gue PUBG itu penting banget. Bisa baca replay. Supaya ketika kalian main. Nah di game kedua kalian bisa langsung review nih. Oh gak ada yang turun di komplek ini. Gue cari shortcut-nya gitu. Ketimbang kalian harus muter jauh set. Misalnya muter jauh nih. Muter jauh gitu. Kan makan waktu. Dan di Miramar itu. Miramar itu cepet-cepetan guys. Miramar itu gak kayak erangel yang kalian bisa akalin. Keluar zone. Muter ke tempat lain gitu. Miramar itu kalian bisa keluar zone. Tapi kalian harus bawa. Harus bawa. Kayak misalkan looting-an yang banyak banget gitu. Healing-an yang banyak banget. Kenapa? Karena nembu zone di Miramar itu. Sama sekali gak worth it. Kecuali kalian bener-bener terpaksa. Contohnya misalkan kalian. Udah pesautnya di ujungnya. Misalkan kalian dapet game nih. Kalian harus turun di Valadirmar. Terus kebanting ke Tiara. Gak mungkin dong kalian turun. Looting berapa lama langsung ke tengah. Mati. Kenapa? Gue bilang mati. Kalian udah turunnya looting-annya dikit. Dan jarak. Dan travel time apa-apa sih. Jarak tempuh kalian ya. Dari Valet. Ke Minas aja tuh. Ke Elzahra aja tuh udah. Makan waktu banyak gitu. Ngerti gak? Jadi kalian sekalian. Yaudah kalau udah kayak gitu. Gue ya biasanya. Kalian looting lama aja. Dan kita pikirin gimana caranya kita bisa masuk. Itu nanti akan gue bahas habis ini. Oke. Kita bahas oleh Los Leones dulu nih guys. Oke. Kalian turun. Nih. Jadi kalian harus ada gambaran nih. Berapa lama gue looting. Dan gimana caranya supaya gue bisa ke next zone. Itu yang paling penting nih Miramar. Oke. Misalkan nih. Kalian Los Leones. Oke. Kalian bisa lewat sini saat. Dan disini ada bukit kan. Disini tuh ada kayak naikan gitu loh. Nah disini tuh. Ada kayak jalan setapak nih. Ini kan kelihatannya bukit nih. Ini ada jalan setapak yang di sebelah gubuk. Kalau gak salah gubuk seng gitu. Kalian bisa naik. Masuk kesini. Nah. Ini agak susah nih. Tapi kalau misalnya kalian jeli juga. Disini juga ada. Tapi agak susah. Jalannya. Cuman bisa lewat sini sampai satu mobil sih. Ingat gue. Dan mobilnya itu harus. Kayak Mirado gitu. Gak bisa yang kayak. Bus. Kenapa gue bilang Mirado. Karena. Kalau UAS tuh terlalu apa ya. Terlalu umpuk untuk ditembak gitu. Lewat jalur sini. Nah misalkan jalur ini juga bisa gitu. Kenapa gue bilang jalur ini. Kenapa. Karena jarang banget orang yang berdiri-berdiri disini nih. Kenapa. Karena disini ada kompaun. Tapi kompaunnya itu dikit. Gak mungkin dong orang turun. Dan circle-nya kayak gini nih. Misalkan set. Orang turun disini misalkan. Itu gak ada kendaraan. Dan kedua. Buat apa juga dia stay disitu. Kalau misalnya dia udah dapet. Di luar zone. Misalnya udah turun. Dan dari luar zone. Secepat mungkin dia akan ngisi ke tengah. That's why gue bilang. Lewat sini worth it. Tapi. Kalau kalian telat. Misalkan. Udah berapa menit nih. Orang udah pernah rotasi. Orang kucuk-kucuk dari pekado gitu. Set. Sudahlah gue gak dapet tempat. Sudahlah gue disini dulu. Untuk nge-scout. Nah. Timing itu guys yang penting. Ketika kalian terlambat. Disini udah ada full squad disini. Kalian di-bredet mati. Nakap dong. Jadi kalian harus bedain. Mana yang kalian early rotation dan itu kosong. Mana yang kalian harus bayangin kayak. Oh ini akan ada squad. Gitu. Itu yang paling penting. Nah. Lewat sini kosong. Satu. Dua. Tiga. Gue gak begitu setuju soal ini. Karena ini gak worth it menurut gue. Kayak. Kelamaan gitu. Oke. Nah. Kita ngomongin early rotation. Kita ngomongin juga soal lama. Soal late rotation. Oke. Misalnya kalian turun disini. Kalian mau late rotation. Biasanya. Gue akan nunggu dulu semua orang bakal masuk set. Nih. Kalian udah tau nih. Kalian kan udah nonton video gue doang sebelumnya. Udah tau nih. Kalau circle kayak gini. Endingnya tuh dimana sih. Ending di bawah. Mungkin. Tapi. Susah gitu. Ending di bawah tuh yang pasti kayak gini nih. Paling kayak gini. Dan itu jarang banget gitu. Menurut gue kayak. Baik 10% lah. Kemungkinan. Kayak gini nih. Ini aja masih bisa 50-50. Ngerti gak kenapa 50-50? Liat. Airnya banyakan mana. Liat. Ini 50-50. Kenapa? Karena lane ratio disini. Bisa. Satu circle. Disini juga bisa. Set. Bayang dong. Jadi kalian harus bayangin gitu. Nah kalau udah kayak gini. Udah pasti ke bawah. Pokoknya kalau ngebanting itu udah pasti ke yang lebih banyak. Air. Lebih banyak daratannya. Karena lane ratio 1. Misalkan daratannya kayak gini nih. Circle-nya nih. Gue gambarin doang. Kayak gini. Set. Udah pasti ke atas. Kenapa? Karena ini lebih banyak nih. Kenapa kayak gitu? Teori dari mana sih sebenarnya? Karena kan dia abis dari sini. Dia akan ngebuang airnya nih. Sisa segi. Segisa segini dong. Set. Cukup buat satu circle. Tapi kalau kayak gini. Liat. Gak cukup. Masih ada airnya. Nanggap pak. Gimana cara dia ngebuang air? Ngebuang air kayak gini. Set. Dan itu gak cukup gitu. Maksudnya kayak. Ada kompisan kalian nanti. Buat custom lobby sendiri. Kalian pasti tau apa yang ngomongin. Kayak. Pokoknya circle keempat itu berapa persen. Dari circle sebelumnya. Circle kelima itu berapa persen dari circle keempat. Kalian nanti kalau udah biasa baca circle. Kalian akan tau sendiri. Circle mana sih akan ngebuang ke atas. Atau ngebuang ke bawah. Oke. Biar gak out ya. Oke. Abis itu. Udah keliatan nih. Endingnya tuh udah pasti disini. Udah pasti disini. Dan pasti disini. Nah. Semua orang. Gue bedain deh biar gak kalian. Nah. Semua orang kan berlomba-lomba. Untuk ke dalam zone. Pasti. Set. Masuk ke tengah. Set. Masuk ke tengah. Udah pasti di semua tengah ini udah full. Nah. Kalau kalian mau main lama. Kalau kalian mau main lama. Set. Ambil dulu disini. Ini pasti kosong harusnya. Kenapa? Buat apa? Buat apa juga disini gitu loh. Ini cuma di tempat. Ini cuma kondisi dimana. Kalau misalnya kalian. Orang yang telat. Buat rotasi. Disini dulu lihat. Mana mana. Set 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 set. Kalau. Nah inilah. Disinilah yang dimana. Hoki itu baru. Ada di PUBG. Kalau zone-nya udah kayak gini. Ketarik ke sini. Kalian udah harus susah banget nih. Udah. Kalian harus udah gambling aja. Antara kalian nahan zone. Terus kalian lewat jalan raya. Masuk ke sini. Bisa. Kalau gak ada orang. Tapi kalau misalnya zone-nya ngebanting ke sini. Kalian enak banget. Cuma tinggal ngambil rumah ini. Ini tuh rumah panjang. Rumah kabin. Yang ada. Traktornya. Terus ada. Disini ada. Apa ya. Udah bener-bener tanah lapang semua disini. Nah. Kalau kalian late rotation. Dan kalian dapet circle. Tipe circle seperti ini. Kalian dapet high ground. Kalian dapet rumah. Ini udah kosong semua. Cuma tinggal masukin pelan-pelan. Set. Masuk pelan-pelan. Ini kalau kosong juga. Enak banget. Kalau ini kosong juga. Kalian bisa main setengah map. Seperti. Ya. Sepertiga lah ya. Set. Kalian bisa dapet semuanya. Dan itu udah pasti farming kill. Ini situasi dimana kalian akan farming kill. Oke. Oke. Udah. Gue akan ngebahas satu lagi nih. Kan tadi gue PKD udah. Los Leon-nya sudah. Apa sih kalau misalkan kita. Ngomongin ini soal tengah-tengah semua nih. Kita ngomongin soal jauh sekarang. Orang yang turun di Al-Azhar. Oke. Karena kayaknya Miramar gak akan cukup satu part deh. Gue akan buat video lagi berikutnya. Untuk Miramar part 2. Karena terlalu besar gitu. Kayak gue belum ngebahas soal. Bukit ini. Bukit ini. Laut mana. Laut mana gitu. Gue akan. Buat lagi mungkin part kedua. Karena gak cukup buat satu video. Oke. Misalkan kalian turun di Al-Azhar. Oke. Al-Azhar. Dan kalian tuh zonenya di. Apa ya. Criter Field. Oke. Kalian harus make sure. Kalau Torrey gak ada orang. Cruise gak ada orang. Water treatment gak ada orang. Kalian juga harus make sure juga. Ini tim. Kalau emang ada orang. Ini tim-tim ini. Rotasinya kapan. Kalau mereka rotasi lama. Kalian rotasi cepat. Lewat. Kalau mereka rotasinya lama. Dan kalian lama juga. Ketemu di jalan. Mati. Neng. Jalan rotasi set. Misalkan. Biasanya orang rotasi gini. Set itu. Dia udah nunggu di sini. Begal. Mati. Nah. Kalau mereka rotasi cepat. Bagus. Udah. Masuk aja. Nah. Kenapa? Gue bilang bagus. Orang-orang di sini. Dia akan masuk ke Criter Field. Biasanya nih. Lihat di sini. Berhenti di sini. Lihat. Masuk ke Criter Field. Set. Kalau ada orang muter jauh banget. Set. Masuk ke sini. Nah. Ini kan udah pasti kosong semua nih. Jalur entry pointnya tuh ini nih. Satu. Dua. Tiga. Ini agak susah. Kenapa? Kalian kebayang lah ya. Dari sini set. Kita lawat ini. Susah. Bisa. Tapi susah gitu. Kayak. Kemungkinan. Ketemu orang San Martin. Ketemu orang HDP. Itu gede banget. Ketemu orang Power Grid. Itu gede banget. Nangkep lah ya. Maksud gue sampai sini. Oke. Kalian harus perhatikan itu juga guys. Oke. Misalkan. Kalian memutuskan untuk. Lootingannya medium lah. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Hazar ya. Lihat di sini set. Gitu. Naik. Bisa. Atau. Ini gak bisa dilawatin nih. Ini makanya kenapa gue bilang. Gue mau bikin part 2. Bukit ini gak bisa dilawatin nih. Sini lah ya. Nah. Di sini akan ada jalan setapa kecil di sini. Di sini set. Low ground. Naik high ground. Akan ada jalan setapa kecil. Tapi habis itu susah banget. Kalian harus lewat atas. Atau lewat bawah. Nangkep pasti. Kalian udah susah. Ujung-ujungnya turun ke bawah. Kalian udah susah. Ujung-ujungnya turun. Naik juga ke atas. Makanya that's why. Gue gak sarani lewat gunung. Kalau udah kepepet banget di Begal. Yaudah mau gak mau. Harus lewat tengah gitu. Tapi kalau sebisa mungkin. Lewat lah jalan raya kayak gini. Set. Gitu loh. Makanya enakan. Kalau misalnya ada scout yang scout lempar. Tipikalnya ya. Itu kalian kirim dulu satu ke sini. Lihat. Oh. Ini kosong gak? Ini kosong gak? Dengan adanya scout lempar. Memudahkan kalian untuk. Oh ini kosong. Ini kosong. Gue gak usah capek-capek muter jauh ke atas. Selain gue lootingan lebih banyak. Dan juga lebih cepet. Gue rotasi untuk ke dalam zonen. Karena udah tau. Oke rumah ini kosong. Udah. Lu lewat jalan raya aja. Miramar itu sebisa mungkin. Gue ulangin lagi. Sebisa mungkin lewat jalan raya. Jangan pernah lewat gunung. Unless kalian punya motor. Oke. Nah. Lewat set. Masuk ke sini nih. Masuk ke sini. Set. Bisa dapet sini. Atau bisa dapet sini. Tergantung. Sekali lagi. Kenapa gue bilang selalu tergantung. Di PUBG. Kenapa? Karena orang-orang dari PKDo. Akan kesini juga. Kalian inget dong. Tadi yang gue awal banget video. Gue bilang PKDo. Dia akan lewat sini. Nah. Apalagi San Martin. Nah. Kalian bisa ketemu. Nangkap di sini. Oke. Atau. Kalian memutuskan untuk set lewat atas. Gue disini tergantung. Kalau gue mau lewat jalan cepet. Gue lewat tengah sekalian. Set. Naik Mirado cepet. Atau naik motor. Tep. Tep. Sudah dapet tempat enak. Di sini ada rumah di sini. Ada gereja. Di sini ya. Di sini lah. Ini ada gereja. Di sini ada rumah L. Rumah L. Rumah kaca. Rumah kabin di sini. Di map nggak ada. Map lama. Oke. Set. Langsung ke sini. Tapi kalau kalian lama. Gue udah. Udah lah. Kasih aja orang masuk duluan. Kita lewat luar. Set. Sini sekalian. Set. Muter. Muter. Jauh banget. Kalian bisa ke sini. Tapi. Kalau lama. Biasanya. Kalau misalnya kalian puter lama ini. Dan kalian ada yang kenok lah. Ada yang bannya bocor. Ada yang mobilnya kebalik. Jangkut segala macem. Sesudah kalian sampai sini. Kalau zone kebanting. Mati kalian. Lihat. Nah. Ini bisa ngebanting paling parah tuh kayak gini. Kalau nggak salah. Sep. Dah. Di sini udah tepi-tepi orang nih. Ini udah isi orang-orang semua di sini. Isi orang. 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 Kenapa gue bilang ada orang? Kenapa? Karena circle sebelumnya. Kayak gini. Set. Orang berpikiran adalah tengahnya di sini dong pasti. Sep. Ya kan? Nah. Begitu dia ngebanting ke sini. Set. Ini kan masih ada orang semua. Gitu. Ini yang harus kalian harus lihat. Oh. Kalian harus bener-bener jeli banget. Dan enaknya dapet late rotation adalah. Kalian punya scope jauh. 6. Kali 6. Kali 8. Bener-bener bisa ngeliat. Bisa-bisa ngezoomin. Oh. Komplek ini udah pergi. Dia pindah ke sini. Komplek ini udah pergi. Kalian bisa masuk pelan-pelan. Tapi kalau udah kayak gini. Biasanya kalian udah fucked up sih. Udah susah. Kalian walaupun di kosong pun. Ya. Palingan. Kalian di sini. Kalau kalian kosong. Palingan bisa ngambil sini. Terus. Ujung-ujungnya ke bukit. Kalau ngebanting lagi. Di sini yang gue bilang. Baru ada hoki. Kalau ngebanting lagi. Contoh ke sini. Sudah. Mati 100%. Karena endingnya udah pasti di sini. Dan rumah-rumah ini udah keisi semua. Nangkep di sini guys ya. Kalau kalian early rotation. Harus kayak gimana. Kalian harus light rotation. Kalian harus kayak gimana. Buat kalian yang belum jelas. Soal Miramar. Tenang aja. Gue di sini akan buat part 2. Atau even part ketiga. Kenapa? Karena Miramar itu. Orang luar aja gak ada yang suka. Miramar gitu. Kecuali tim-tim. Kayak Navi gitu. Balingan. Nah. Dan juga di Miramar. Itu sebenernya sangat. Mengandalkan skill individual kalian. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena banyak banget deep-deep. Yang untuk ngeflank. Jadi ketika team fight. Kalian harus. Gimana siapa yang ngeflank. Siapa yang buat ngefake. Siapa yang harus ngefake smoke. Siapa yang harus nge-revive. Siapa yang harus. Lihat dari atas high ground. Gitu. Di Miramar itu. Tim-tim yang punya individual skill tinggi. Biasanya itu. Yang lebih unggul di Miramar. Harus nembak juga. Harus cepat. Dan. Banyak banget target-target. Yang. Bisa ditembak diajak jauh. Misalkan. Kalian. Di high ground. Dan musuhnya ada. Sekitar 500 meteran. Kalian bisa nembak. Jadi jak jauh kan. Nah. Kalau kalian jago nembaknya. Kalian bisa dapet kill dari sana. Jadi gitu aja. Mungkin. Besok gue akan upload lagi part kedua. Atau mungkin gue akan selingin dengan. Tips yang lain dulu. Tapi tergantung kalian. Kalau misalnya kalian merasa kayak. Oh. Gue pengen banget nih. Kan lagi-lagi deket-deket. Ini ada AOC ya. Gelombang 2-4. Kalau gak salah. Gue lihat. Kalian butuh banget timber amar ya. Gue akan usahain secepat mungkin. Untuk upload konten ini. Thank you. Thank you banget semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like. Jangan lupa di hit subscribe. Dan juga di klik. Tombol loncengnya. Supaya ketika gue upload konten yang baru. Kalian akan. Bisa jadi orang pertama yang nonton. Thank you guys semuanya. Gue pamit undur diri dulu. See you guys next time. Sub indo by broth3rmax